Katakan salah satu dari perkara yang membatalkan wudhu adalah sentuhan kulit wanita dan pria yang bukan mahrumnya Jokmukhrim. Yang bukan mahrumnya, yang sudah sama dewasanya, bukan balek. Besarnya, ukuran besar itu berapa? Bukan ukuran besar timbangan, yalah kalau sapi ukuran besar timbangan, PT ukuran besar timbangan. Balek ukuran besar adalah sekira wanita itu sudah nampak cacatnya, calon cantiknya. Sehingga sudah ada daya tariknya. Jadi Wong Lanang Wasnocah itu sudah daya tarik Waktu-waktu Wong Wedok Wong Lanang Sekira Wong Wedok Wasno Sing Lanang itu sudah ada daya tariknya Nah disitulah Ukuran orang tersebut Dikatakan dewasa Lalu Kalau kita sudah paham Yang bukan makhremnya Makhrem itu orang yang halal dinikah Makhrem orang yang haram dinikah Selama-lamanya Karena Beda dengan Orang yang haram dinikah Sementara Itu tetap Akan membatalkan Pada wudhu Contoh Adalah kakak ipar Adik ipar Itu sementara saja diharamkan Hanya digumpulkan Dengan kakak adik saja Tapi kalau Sudah gantian Gak apa-apa Kakaknya mati Ganti adiknya Gak apa-apa Walaupun gak mati Tapi gak mentolok Masuk kakaknya diganti Ganti kakaknya dipegat Ganti adik Adik ini goleh Makhrem Yang Haram dinikah Itu ada Tiga faktor Piro Tiga faktor Tiga sebab Satu sebab Apa Nasab Nomor lurus sebab Besan Nomor lurus sebab Susu Suson Rodok Gitu Tunggal Tunggal Mik Berarti kalau Kamu mulai kecil Miknya Susunya sapi Yogyak mbak tali dengan Sesama Makanya Kamu itu Sudara Dengan Anaknya sapi itu Dengan nama Sudara Rod Sudara Rodok Sudara Tunggal Susu Kalau kamu Minum Susu Itawa Berarti Kamu dengan Anaknya Kambing Itawa itu Tunggal Susu Sudara Makanya Jangan sampai Kamu tidak Menyapa Terus Sudaramu Sunggal Suson Ada berapa Anak Lali kemeng Penyebab Diharamkannya Nikah Selamanya Ada berapa Anak Tiga Satu Nasab Dua Besan 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 itu Termasuk Merotua itu Besan Besan Nomor telu Sudara Sudara Se Se Kok sesuson Susu apa suson Suson Yang disebabkan nasab Ada berapa Orang yang diharumkan Disebabkan nasab Orang yang makrom Disebabkan nasab Ada Eh Ada Tujuh Satu Saya Anuai Wan Lanang Nanti Wan Wedok Lanang Wedok Ibu Umwah Ibu Seatasnya Sampai Mbak Hawa Mbak Hawa Itu Tidak Batali Jadi Jadi Ibu Ibunya Ibu Ibunya Ibu Nomor Loro Bapak Podolan Nangi Ibune Bapak Ibune Bapak Nomor Telu Saudari Perempuan Nomor Bapak Loh Sudari Apa itu Namanya Sudari Itu Baik Seayah Seibu Atau Seayah Saja Atau Seibu Saja Sama Saja Saudari Seayah Sedari Seibu Saudari Seayah Seibu Tunggal Bapak Sijimbo Tunggal Mbok Sijib Bapak Tunggal Bapak Tunggal Mbok Makanya Kalau Saya Dengan Kamu Itu Masih Sudara Lain Ayah Lain Ibu Nangi Dulur Sing bedo Bapak Bebo Bedo Mbok Nanti Sing Enek Sing Dulur Tunggal Bapak Tunggal Mbok Kiniku Tunggal Alu Tunggal Lumpang Tunggal Bapak Sijimbo Tunggal Alu Sijil Lumpang Tunggal Mbok Sijib Bapak Tunggal Lumpang Sijil Alu Nah Wes Niku Di Anak Bitu Apa Pertama Ibu Umwah Ibu 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 Ya Terus Bapak Ibu 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 Bapak Terus Sudari Sudari Perempuan Terus Sudari Laki-lakinya Bapak Terus Sudari Laki-lakinya Ibu Terus Anak Perempuan Kemudian Kemudian Sudari 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 Laki-laki Sudari Perempuan Tidak itu satu Umuah ibu Baik jalurnya bapak atau jalurnya Jadi umuah ini sifat ibu Baik ibu-ibu atau ibu-ibu Bapak Nomor lorok Dulure ibu Sejeninnya khol Kholah Ini juga dulure ibu Atau dulure ibu-ibu Dulure ibu-ibu Ibu-ibu-ibu Dan seterusnya Nomor telu dulure Dulure wadone bab Jeninnya am Amah Amah dulure Bapak Terus dulure Bapak ibapak Dulure bapak ibapak Dulure bapak ibapak ibapak Dan seterusnya Telu Nomor bapak Sudari Perempuan Sudara laki-laki Ada perempuan Nomor lima Ya sama Sudara sejari itu Baik itu sama ayah Sama ibu Sudara sejari halus Sisi lumpang Kodoh halu ini Kodoh lupangi Terus nomor lima Anak perempuan Nomor lima Siapa nomor enam Anaknya Sudari Terus nomor itu Anaknya Anak perempuannya Sudar Sudara laki-laki Sudara laki-laki Dan ikut Diling-iling Ayo dihitung Satu Sifat ibu Sifat ibu Baik dari jalur Ayah Jalur Ib Nomor luruh Sifat anak Baik anaknya Anak perempuan Atau anak-anaknya Perempuan Anak Perempuannya Anak laki-laki Semuanya sama Pokok sifat An Anak Nomor telu Khol Khol itu Sudara Sudarinya Ibu Nomor bapak Amah Sudarinya Ayah Sudarinya Ayahnya Ayah Dan seterusnya Nomor lima Sudari Sifat Ukuah Karena sudari Nomor enam Anak perempuannya Sudari Nomor bitu Anak perempuannya Sudara Akun Bitu Bitu Yang disebabkan Nasab ini Juga diharamkan Disebabkan Tunggal Sus Berarti Andai kata Tapi yang Yang musuh saja Yang sudaranya Yang musuh Tidak Misalnya Zahed Mempunyai Sudara Lima Kandung Terus Zahed Disusoni Dengan Disusoni Hindun Maka Hindun ini Akan menjadi Ibu Susunya Zahed Dan Sudara Keturunan Keturunannya Hindun ini Menjadi Sudaranya Zahed Kemudian Kemudian Berarti Tujuh Berapa Tujuh Berarti Ayah Dari Suson Berarti Ayah Dari Ibunya Ayah Ibu Dari Hindun Dari Sudah Suaminya Hindun Terus Sudaranya Ayahnya Hindun Sudaranya Hindun Sudarinya Hindun Dan seterusnya Anikusami Dengan Nasab Kalau Yang disebabkan Besan Itu ada Empat Sebenarnya Yang ada Besan Itu ada Dua Macem Satu Diharamkan Selama Lamanya Nomor Diharamkan Apa Itu Namanya Diharamkan Sementara Karena Dikumpul Karena Dikumpulkan Untuk Yang Diharamkan Selamanya Itu ada Empat Siapa Saja Begitu Akat Sudah Langsung Diharamkan Empat Jalur Siapa Saja Satu Ibunya Istri Istri Yang diharamkan Ibunya Istri Nomor Luruh Ibunya Ayahnya Istri Ibunya Ayahnya Istri Nomor Teluh Anaknya Anak Perempuannya Anik Nomor Teluh Orang yang Dinikai Ayah Orang yang Dinikai Ayah Niki Jika Lo Sampian Dwi Bapak Rabi Maneh Oleh Maka Anak Maka Istrinya Ayahmu Sudah Otomatis Menjadi Mah Makrom Tanpa Disaratkan Ayahnya Sudah Berkumpul Atau Tidak Pokok Yang Penting Kalau Anda Punya Ayah Kawin Maka Itu Ayah Istrinya Ayah Sudah Menjadi Mak Makrom Senglanang Waduk Nampod Waduk Eok Seng Nomor Bapak Anaknya Istri Dengan Catatan Ibunya Sudah 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 Dikumpuli Kalau Ibunya Belum Dikumpuli Masih Belum Mah Makrom Itu namanya Robibah Robibah itu Anak Tir Anak Tiri Kemudian Yang Haram Disebabkan Haram Yang Dikumpulkan Itu Kalau Di Dalam Al-Quran Disebutkan Hanya Ada Dua Gini Mengumpulkan Diantara Dua Sudari Atau Mengumpulkan Antara Pornakannya Istri Dengan Istri Itu Tidak Boleh Jadi Sampian Kawin Aku nikah Dengan Perempuan Dan Sekaligus Mengambil Keponakannya Nikun Dak Bol Dak Boleh Pelanggeran Neopo Setiap Dua Wanita Yang Andai Kata Salah Satunya Itu Laki-laki Tidak Boleh Kawin Karena Makrom Nasab Atau Makrom Susu Maka Tidak Boleh Di Perukul Perukul Tidak Boleh Diambil Semua Diambil Bareng Paham Setiap Dua Wanita Yang Andai Kata Salah Satunya Itu Laki-laki Tidak Boleh Menikahi Karena Hubungan Nasab Atau Karena Hubungan Susu Maka Tidak Boleh Dikumpulkan Jadi Sat Anak Anak Dengan Ibunya Dikumpulkan Jadi Satu Di PKB Karena Apa Anak Dengan Ibunya Itu Andai Kata Satu Laki-laki Satu Perempuan Tidak Boleh Kawin Karena Nasab Termasuk Kakak Dengan Adik Tidak Boleh Karena Kakak Dengan Adik Itu Andai Kata Salah Satunya Laki-laki Tidak Boleh Kawin Disebabkan Nas Nasab Atau Kakak Dan Adik Tunggal Susu Diambil Semuanya Juga Tidak Boleh Karena Yang Tunggal Susu Sama Dengan Nas Dengan Nasab Termasuk Bibik Bibik Dengan Ponakannya Bibiknya Diambil Ponakannya Diambil Tidak Boleh Tapi Kalau Gentenan Bol Boleh Yang Apa Pelanggaran Orang Yang Haram Dikumpulkan Siapa Orang Yang Haram Dikumpulkan Dinikai Jadi Satu Siapa Bila Dicontoh Sudari Sama Sudari Sudari Sama Bebek Tapi Secara Definitif Secara Kejelasan Siapa Gampangan Setiap Dua Wanita Setiap Dua Wanita Yang Andai Kata Salah Satunya Laki-laki Tidak Boleh Menikah Menikah Nasab Atau Karena Tunggal Sus Maka Tidak Boleh Dikumpulkan Jadi Saat Ibu Dengan Anak Tidak Boleh Kawin Andai Kata Salah Satunya Laki-laki Makanya Tidak Tidak Boleh Dikumpulkan Ibu Dan An Sudari Kakak Adik Tidak Boleh Dikumpulkan Tidak Boleh Kawin Andai Kata Satu Laki-laki Satu Perempuan Maka Tidak Boleh Dikumpulkan Jadi Satu Tapi Kalau Tidak Boleh Kawin Tidak Boleh Nikah Selamanya Bukan Karena Nasab Bukan Karena Susu Tapi Karena Mertua Emang Nenok Sengperkata Mertua Emang Besan Empat Misalnya Apa Itu Rob Sudari Anaknya Ibu Dengan Ibu Tiri Ibu Tiri Dengan Dengan Anak Tiri Misalnya Zahid Kawin Hindun Hindun Sudah Punya Anak Nah Ini Kan Zahid Ini Untama Laki-laki Untama Perempu Laki-laki Kan Gak Boleh Kawin Dengan Anaknya Hindun Nah Ini Andai Kata Zahid Ini Laki-laki Perempuan Kita Kumpulkan Jadi Satu Gak Apa-apa Misalnya Sambian Dwe Bojo Dwe Bojo Sing Teng Riku Bapak Rabi Luru Bapak Bojo Rabi Luru Yang Berarti Bojuni Sambian Kalo Bojuni Bapak Sambian Niku Rob Bibah Anak Tir Tiri Anak Tiri Niku Gak Oleh Dikawin Empomolan Anang Lagi Diambil Kapil Rapopo Misalnya Mero Tuan Sambian Mati Bojuni Sambian Tetap Terus Mantan Bojuni Moro Tua Di Jukuk Pisan Oleh Dengan Syariat Dilegalkan Tapi Geleme Yang Bo Paham Jadi Kalau Dua Wanita Itu Tidak Boleh Kawin Andai Kata Salah Satu Lagi-lagi Yang Disebabkan Musyoharoh Sebab Bes Besan Ini Dikumpulkan Jadi Satu Bol Boleh Disampian Rabi Karu Wang Wedok Wang Wedok Niku Moro Tua Niku Bapak Wang Wedok Niku Dui Bucun Berarti Wang Wedok Niku Karu Ibu Tirini Womo Lagi-lagi Tidak Boleh Kawin Karena Istrinya Ah Ayah Ini Andai Kata Ayah Mati Berarti Mertuanya Mati Anak Diambil Mantan Istri Mertua Diam Ora Popo Ora Popo Oleh Coro Sari Ad Woke Gelem Gae Wusani Dewi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatiha Amin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.